Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Yang mana, Ning Yin ini setelah melakukan pasang susuk pada Sang Kiai Jamarot Beberapa hari kemudian Ning Yin kesusahan untuk buang air kecil Dan bahkan, dengan tiba-tiba salah satu tangan Ning Yin menjadi kaku dan susah untuk digerakkan Dan begitu Ning Yin kembali menemui Sang Kiai Jamarot untuk mengadukan salah kejadian tersebut Ning Yin justru dimarahi dan disalahkan Dan Sang Kiai justru menolak untuk mengobati Ning Yin dan beralasan Jika apa yang terjadi pada Ning Yin ini adalah akibat karena Ning Yin melanggar pantangan pemasangan susuk Dan bahkan, dengan teganya Kiai Jamarot ini mengusir Ning Yin dari rumah prakteknya tersebut Dengan hati yang pilu, dengan perasaan yang bercampur malu Ning Yin hanya bisa diam dan menumpahkan kesedihannya dengan menangis pilu Untungnya, ada salah seorang kenalan Ning Yin yang memberinya saran untuk menemui Kang Ujang Bustomi di padepokan anti-galau Dan dengan membawa secerca harapan itu, Ning Yin pun kemudian mengadu perihal masalah-salah kejadian pemasangan susuk itu Dan berharap Kang Ujang Bustomi bersedia membantu Dan oleh sebab itulah, maka Kang Ujang Bustomi kali ini menghajar salah satu anak buah dari Sang Kiai Jamarot tersebut Karena baru saja Kang Ujang Bustomi datang dan meminta secara baik-baik untuk bisa bertemu dengan Sang Kiai Jamarot Namun sambutan anak buah Kiai Jamarot ini sudah tidak sopan dan terkesan kurang ajar Jadi wajar saja jika kali ini lelaki itu Kang Ujang Bustomi hajar hingga dia tepar dan terkapar Namun rupanya kekalahan lelaki itu juga menyulut emosi rekannya Karena sebagai penjaga yang sudah dipercaya oleh Sang Kiai Jamarot Lelaki itu merasa bertanggung jawab atas keamanan di rumah Kiainya tersebut Sama halnya dengan rekannya, lelaki ini juga tidak peduli pada apa yang menimpa Ning Yin Baginya, semua yang terjadi pada Ning Yin itu adalah akibat Ning Yin sudah melanggar pantangan pemasangan susuk Hingga akhirnya lelaki itu menyerang Kang Ujang dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kiai gurunya Akan tetapi, rupanya Tuhan membuat Kang Ujang Bustomi berhasil membuatnya tumbang Kamu kenal sama dia? Iya, dia baru disini Kamu kamu disini? Iya Pasien juga kamu? Pasien juga Meminta apa? Sama pasang susuk itu? Iya Buat apa? Iya laris Laris apa? Emang kamu dalam selabi kamu? Iya Kamu punya suami? Iya Janda? Iya, oh janda Terus kamu sama dia tadi tumpahkan? Emang kenapa? Kenapa harus ada tumpah-tumpahkan? Kan urusan saya? Sudah dipasang itu susuknya? Iya Berapa? Udah Buat apa? Dimana aja kamu? Itu urusan saya Dimana aja saya mau tahu? Dimana aja Buat perawan gitu Iya Kamu tadi berapa? Iya Gak salah Terus kamu surat aja, kenapa gak salah? Uang saya dong Apaan uangnya berusaha? Uang aja kamu berusaha Jadi pada membel itu barang kamu Disini dikenak-kenak Edan kamu Kamu hamil juga kan? Ya nanti hamil itu banyak lagi lagi disini Kamu dipakai juga itu sama di jamaah Ya dipakai juga Iya Oh kamu dipakai juga Itu sama itu dipakai Itu sama itu dipakai Amil? Parsem Terus kalau hamil kamu anaknya belang-belang Turut tuh lahirannya kamu Edan Pulang-pulang Pak Kamu gila Pak Kamu yang gila Kenapa saya gila? Ya Mengganggu ketentraman saya Disini Saya kesini tuh atas nama sini Dia pasang susuk sama anda Ya Kenapa tangannya jadi gini Pak? Ya Terus dia gak bisa kencing Diapain kamu itu? Ya itu kesalahan dia sendiri Kesalahannya dimana? Banyak yang banyak Ini pakai sang susuk Yang masuk Yang laris Kesalahannya gimana kok Bagaimana kesalahannya dia? Kenapa bisa tangannya kayak gini? Saya mau tau alasannya kenapa dia gitu Ya kesalahannya dia ditekuk Kenapa? Gak boleh ditekuk malah ditekuk Apa yang ditekuk? Tangannya Dia melanggar Tangannya ditekuk Jangan ditekuk Kok tangannya ditekuk? Dia malah jadi kayak gitu Kitingan Ya itu karena Ini semua pasang-pasang kamu? Ya pasang saya semua nih Tiga-tiga Oh dipakai semua? Saya pakai Ditumpakin Iya Serius? Terus Terus kalau pernah hamil? Enggak lah Biar lahiran Kenapa biar lahiran kamu? Kenapa biar lahiran kamu? Edan kamu? Kamu yang edan Udah-udah Apa tinggal pilih aja mau cewe yang mana He? Bukti di sini Bukti di sini Bukti di sini Bukti di mana He? Saya di sini Kayak pangan susuk biar lahir Oh Kamu pulang aja Ini orang gila ini Tapi bener Ini orang gila ini Kamu gila ini edan Kamu yang edan Tidak perlu adukan dunia persilatan dengan dunia persilitan kamu Suka-suka saya Apa urusan anda? Mau sampai kampanye gak mau? Enggak numpak-numpakin orang Terus saja Selagi saya mau Oh Kenapa? Seneng Enak Enak dari mana? Rasanya Hmm? Ya dari rasa saya Setan berarti kamu Ya setan yang penting enak Penyang Warat Tau kan kamu setan? Tau Kamu uang dapat itu membaki dapat Edan kan? Ya dobel-dobel Apa urusan anda? Sekarang udah urusan saya Melarang-larang rumah-rumah saya Hmm? Ya karena anda ngotor-ngotorin dunia spiritual dengan seperti ini Spiritual itu suci loh Ya Jangan kau kotori kayak gini Ya Paham Anda muslim? Muslim Apalagi anda muslim Enggak seperti ini caranya kamu Seperti itu? Cara saya sendiri Apa yang merasuki pada dirimu? Kenapsuan Kenapsuan Kenurit Hmm? Mau tobatnya kamu? Kalau sudah waktunya tobat Oh begitu? Ya Serius? Serius Mau kuburan apa rumah sakit? Atau Hmm? Atau Serius? Serius Orjimuit Orjimuit Yup Nerak Ataba Ataba selamat menikmati 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 selamat menikmati